Direkturat Reserse Kriminal Khusus Pulau Dara Jawa Tengah mengungkap dua lokasi penambangan tanah uruk ilegal tanpa dilengkapi perizinan. Dari dua pengungkapan di dua lokasi dipati dan pelora, polisi mengamankan sejumlah alat bukti yang digunakan untuk melakukan tambang ilegal. Dalam penggerbekan awal di lokasi penambangan dipati, petugas mendapatkan informasi bahwa penegakan hukum yang akan dilakukan telah dibocorkan. Namun setelah mematangkan strategi, tim kemudian kembali mendatangi lokasi penambangan ilegal hingga akhirnya berhasil melakukan penggerbekan. Dari hasil ungkap, di dua lokasi diketahui aktivitas penambangan sudah berlangsung selama enam bulan. Petugas juga mendapati satu buah alat berat yang digunakan untuk melakukan penambangan tanah uruk di masing-masing lokasi. Masalah penambangan ilegal menjadi komitmen Polda Jawa Tengah dalam menangani masalah penambangan Minerba. Sementara itu, kedua orang pengelola tambang kini masih diperiksa dan statusnya masih terlapor. Kami melakukan kegiatan ini berdasarkan ada informasi dari masyarakat, ada di kegiatan tambang kini-kini dilakukan kedua dari kedua orang pengelola tersebut. Kami plural itu dilakukan pada tanggal 24 Januari 2023, sedangkan yang pagi itu tanggal 26. Nah, terkait dengan penambangan kasus ini pada saat penanggapan untuk penambangan JKP di pagi. Sebelum kita datang ke JKP, jadi informasi ini terkadang sudah bocok. Jadi kita harus merefresh pulang. Cara berbicara kita akhirnya kita lakukan penanggapan ini. Kita berhasil jadilah hududu kompon dari Polda Jatan untuk melakukan hukum di Polda Jawa Tengah. Bila hukum Polda Jawa Tengah terkait mantalah penambangan. Terima kasih telah menonton!